Bacaan Liturgi Kamis 15 Februari 2024, hari Kamis sesudah Rabu-Abu. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di Padanggurun di seberang Sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, Ingatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, serta peraturannya. Dengan demikian engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apalagi jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pada hari ini aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa dan tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi Sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian Berkat dan kutuk Pilihlah kehidupan supaya engkau tidak mati Baik engkau maupun keturunanmu Yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu Mendengarkan suaranya dan berpaut padanya Sebab hal itu berarti hidup bagimu dan lanjut umurmu Untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan Dengan sumpah kepada nenek moyangmu Yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yaakub Untuk memberikannya kepada mereka Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemo Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan Dan siang malam merenungkannya Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buah pada musimnya Dan tidak pernah layu Apa saja yang diperbuatnya berhasil Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan Bukan demikianlah orang-orang fasik Mereka seperti sekam yang ditiup angin Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kekal Bertobatlah sabda Tuhan Sebab kerajaan surga sudah dekat Terpujilah Kristus Tuhan Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kekal Inilah Injil suci menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya Bahwa anak manusia Harus menanggung banyak penderitaan Dan ditolak oleh tua-tua Imam-imam kepala Dan ahli-ahli Taurat Lalu dibunuh Dan dibangkitkan pada hari ketiga Katanya kepada mereka semua Setiap orang yang mau mengikuti aku Harus menyangkal dirinya Memikul salibnya setiap hari Dan mengikut aku Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya Karena aku Ia akan menyelamatkannya Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia Tetapi ia membinasakan Atau merugikan dirinya sendiri Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Terima kasih telah menonton!